Menimbang bahwa hal yang juga menjadi perhatian Majelis Hakim Tinggi adalah sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terdapat fakta-fakta adanya usaha dari terdak wabar di Sambu ESA-SKMH untuk melakukan klarifikasi terhadap Purban Nofrian Sayyus Wautabarat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang terjadi hanya langsung dilakukan penembakan terhadap Purban. Selain daripada itu, Purban Nofrian Sayyus Wautabarat walau sudah dituduh melakukan pelajaran seksual akan tetapi nampak masih nyaman berada di lingkungan terdakwa dan saksi-saksi. Hal ini bisa dilihat bahwa Purban masih tetap berada di rumah kediaman di Magelang. Pada saat setelah kejadian masih bertemu dan berbicara dengan saksi Putri Candrawati antara 10 sampai 15 menit di kamar saksi Putri Candrawati sebagaimana diterangkan saksi Riki Rishal Wipo. Masih bersama-sama melakukan perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Masih santai bahkan bercanda di rumah kediaman Sakuling di Jakarta. Bahkan ketika menjelang penembakan kurban seperti tidak mengetahui apa yang terjadi. Utamanya ketika berteriak, ada apa Pak? Ada apa Pak? Tidak ada sesuatu yang kebetulan, juga tidak ada sesuatu yang sia-sia. Sekecil apapun, apa yang terjadi, itu karena Allah Tuhan yang Maksa. Semua tergantung kepada kita. Bagaimana kita bisa menyikapi tiap-tiap kejadian atau peristiwa yang terjadi. Menimbang bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas. Dan dibalik kejadian ini terdapat ikmah yang sangat besar yang dapat diambil baik secara persoerangan maupun secara kelembagaan. Terutama adanya relasi kuasa yang patut dicermati. Karena hal demikian dapat berkembang ke arah arogansi kekuasaan. Abuse of power. Sehingga harus ada batas yang jelas dan tegas tentang hal-hal apa yang wajar dan patut. Serta kapan suatu perintah dari atasan bila bisa dilaksanakan secara sah. Semuanya tentu untuk tatanan kehidupan yang lebih baik dalam rangka bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!